Rumah tangga yang dahulu sangat diperjuangkan hingga nekat nikah muda dan menghalau berbagai stigma miring netizen, kini kabarnya tengah goyah diterpah masalah. Rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow menjadi sorotan setelah Alvin memposting foto pernikahannya dan sang istri dibarengi dengan gif di Anne. Waduh, kira-kira ada masalah apa ya netizen kalau kita flashback ke belakang nih? Alvin nekat menikah dengan Larissa yang merupakan seorang mualaf di usianya yang baru menginjak 17 tahun saat dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Tangkapan miring dan ketidakyakinan netizen akan kesangkupan Alvin untuk berumah tangga pun tidak mengurungkan niatnya untuk berumah tangga. Meneruskan sang ayah untuk mengurus pesantren, Alvin pun juga sempat beberapa kali terlibat dalam proyek film dan menggeluti bisnis endorse seperti selebgram pada umumnya. Menikah sejak tahun 2006 silam, kini Alvin dan Larissa telah dikarunai seorang anak lelaki yang gumush banget. Yang lalu diberi nama Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Fakta-fakta lain muncul. Menurut pihak pengadilan agama Cibino, dikabarkan ada perwakilan utusan dari pesantren Azikra yang mendatangi pengadilan agama Cibino. Tapi tidak sampai mendaftarkan perceraian. Selain pengadilan agama yang memberikan statement, orang netizen juga memberikan statement ala cucok loginya nih. Menurut netizen, kata DN itu dimaksudkan untuk adik Alvin yang akan menikah 10 Juni nanti. Di end masa bujangnya gitu loh netizen. Tapi update-nya semua statement itu dibantah. Kini update-nya Larissa telah mengajukan kugatan cerai. Wah kita doakan aja ya, semoga semuanya berakhir dengan yang terbaik. Makanya netizen, biar tahu update-nya, subscribe. Karena tepatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo. Terima kasih telah menonton!